Oke kembali lagi ya dalam proses tahap pembuatan balon udara dengan bahan kertas ya tradisi yang selalu turun-temurun ya yang dilakukan oleh teman-teman dari Wonosobo dari Wonosobo ya ini namanya Ian Mo ya dia salah satu kreatif pemuda kreatif terkreatif ya ini kita lihat prosesnya ya ini Ian itu adalah kakaknya dari Bang Uus yang kepercayaan dari Bang Hangno tersebut ya itu ada Mas Uyin bagian H Mas Uyin itu orangnya selalu ikhlas kita harus banyak belajar dari Mas Uyin belajar ilmu ikhlas dari Mas Uyin karena apapun dia selalu lakukan dan dengan senang hati ya ini lagi proses pemasangan proses pemasangan apa namanya pialanya ya itu oleh kakak beradik ya ternyata di sini di sini teman-teman pada buyuk lukun jadi nggak usah khawatir jadi orangnya udah pendonis itu nggak usah khawatir jadi orang Jawa itu orang usah khawatir rasa sok kebarat-baratan rasa sok kearap-arapan mergonek barat itu kudunya digalap nek Arab diruat nek Jawa digalap mula jadi orang Jawa itu kudu bangka ya oke kembali lagi ini lagi proses pengaliman kertas ya peman kertas untuk membuat balon udara dari kertas tradisi seni yang turun-temurun ya yang sempat sedikit kemarin ada ada apa masalah problem dengan pemerintahan yang akhirnya Alhamdulillah banyak dari teman-teman kita berjuang untuk mempertahankan tradisi tersebut dan konon katanya kembali lagi satu lagi bahwa balon itu pertama kali berasal dari Jabu Sari Kertek ini ini nanti bisa dilihat datanya atau bisa datang ke Jabu Sari aja karena banyak hal-hal baru dari orang-orang Jabu Sari ini jadi secara langsung secara langsung sebenarnya orang-orang Jabu Sari ini adalah orang-orang besar yang tidak mau jumawa ya kan artinya yang rendah hati Oke ya itu sang senior kita Bang Hano lagi sama mas itu disitu anak-anak kecil juga antusiasmenya sambil menunggu berbuka kuasa ya kan kita melakukan aktivitas ini jadi kita jangan jangan bersuudon sama ulama-ulama dulu bahwa apapun yang dilakukan pada waktu di bulan Ramadan itu adalah ibadah termasuk menyenangkan orang lain termasuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain karena itu apalagi kita bisa memberikan hal sesuatu yang begitu bisa dikenal ya di salah satunya dan adat istiadat Wonosobo adat istiadat kota Kertek yaitu adanya balon di setiap lebaran Oke jangan lupa ya selalu follow me ikuti terus Assalamualaikum ya